Yo! Halo Pak! Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan saya Altian disini. Jadi, aku melanjutkan bermain game Dynasty Warrior VIII Extreme Legend ya. Dan di pertempuran kali ini, kita akan bermain di Battle of Changshan. Sekaligus, aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan Golden Star di pertempuran ini. Tapi, sebelum kita lanjut di permainan, aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini, Pak. Jangan lupa dibantu untuk like, share, dan subscribe channel ini, oke? Oke, kita sudah masuk di pemilihan karakter. Ada Zhang Liao dan yang pasti karakter ini ya, karakter utama, yaitu Lubu. Di sini, aku sarankan pakai Lubu, karena kita butuh kudanya ya, biar cepat gitu. Jadi, untuk weapon tetap tidak berubah, skill juga sama seperti di pertempuran sebelumnya. Jadi, kita langsung masuk aja ya. Oke, kita langsung ngobrol sama Yuan Suh untuk memulai pertempuran, Pak. Oke, untuk awal-awal seperti biasa, kita kalahkan General yang ada ya. Oke, selanjutnya, kita menuju General yang bertanda hijau. Oke, sudah semua. Setelah kita mengalahkan General di sini, kita lanjut pergi ke barat, Pak. Jadi, kita ikuti Yuan Suh. Nah, ini dia. Ada Yuan Suh. Kita tunggu dia ke depan dulu ya. Oke, kita tunggu dialognya. Nah, ini dia. Sudah mulai muncul. Jadi, pintu di sini akan tertutup, Pak. Nah, kita kalahkan General ini, Pak. Oke, setelah kita mengalahkan General di sini, kita pergi sedikit ke timur. Nah, kita lewati jalur ini, Pak. Nah, selanjutnya, kita tunggu di area tengah sini. Nanti ada instruksi selanjutnya ya. Oke, jadi kita tunggu. Nah, muncul pertanda hijau. Nanti jembatan ini rupu ya. Langsung kita kalahkan pasukan embus yang muncul, Pak. Oke, satu sudah kita kalahkan. Selanjutnya, dua dan tiga. Ini ya. Jadi, tiga General. Mantap. Setelah kita mengalahkan tiga General ini, kita pergi sedikit ke arah timur. Oke, kita ikut lewat jalur ini, Pak. Nah, jadi si Yuan Shou memberikan instruksi untuk pergi ke timur ya. Selanjutnya, kita kalahkan ini. Oke. Setelah kita mengalahkan General ini, Nah, ini ada pasukan embus ya. Nah, ini dia. Sudah muncul, Pak. Langsung kita kalahkan ya. Selanjutnya, kita menuju ke lokasinya Zouyun ini. Nah, ini. Aduh. Kita dijatuhkan dari kuda, Pak. Nah, kita kalahkan ini. Oke, sudah semua. Sekarang kita tinggal menuju ke lokasi General terakhir ya. Untuk menyelesaikan permainan, Pak. Jadi, sebenarnya caranya gampang banget ya. Makanya kenapa aku sarankan pakai lubu, Pak. Karena kudanya ini cepat. Oke, disini kita skip aja. Kita langsung selesaikan permainannya, Pak. Langsung kita kalahkan ini ya. Mantap. Oke, ada sedikit cut skin. Kita skip aja. Selanjutnya, kita cek ya. Apakah berhasil? Oke, mantap. Berhasil, Pak, ya. Jadi, seperti itu caranya. Gimana? Gampang banget, bukan? Jadi, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan, bye-bye.